Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Pria asal Medan, Sumatera Utara, mengaku sebagai nabi dan membuat geger warga di sekitar Uantira, Donggala, Sulawesi Tengah. Pria tersebut berperawakan rambut panjang dan berjenggot, serta selalu memegang tongkat kayu saat berjalan kaki. Tak seorang diri, pria yang tidak mau menyebutkan namanya itu memiliki empat orang pengikut. Dua orang berasal dari Medan dan dua lagi berasal dari Bitung dan Batam. Dirinya juga meminta para pengikutnya untuk menyetortumbal berupa hewan untuk mendapatkan keinginan duniawi. Kapolsek Labuan, Ibtu Sharif menyebutkan, pria itu sudah 10 hari menginap di Musala, Uantira, Donggala. Pria itu bahkan mengajak warga maupun pengendara yang singgah menunaikan sholat di Musala menjadi pengikutnya. Ia mengabarkan kepada pengikutnya bahwa dirinya adalah utusan Allah SWT dan diutus untuk mempersiapkan kiamat yang sudah dekat. Berdasarkan keterangan pengikutnya, asal Bitung dirinya mengikuti pria yang mengaku nabi itu karena kehidupannya sangat sulit. Setelah 3 tahun mencari pengikutnya, beberapa pengikut menerima uang. Dikutip dari Tribun Palu, Kapolsek Labuan, Ibtu Sharif mengatakan, hasil mediasi bersama Kades, tokoh adat, tokoh agama, dan puluhan warga sepakat untuk mengusir mereka. Nur Hidayatullah Wentira Jadi sekarang saya sudah berada di depan musolah Nur Hidayatullah Wentira. Jadi saat ini mereka akan melaksanakan sholat asar ya. Jadi kita selesaikan dulu aja sholatnya. Setelah itu baru kita ajak ngobrol. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ademankan kesini atas nama pemerintah desa Lumpur Bumbak. Yang Bapak tinggal di sekalian malam. Tidak ada pertidakannya menginformasi. Ini katanya saya ingin bicara. Silahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemari itu, itu memang kalau dalam perjalanannya, Tidak usah saya sampaikan disini. Tapi yang jelasnya, saya memang menyampaikan satu ayat. Yang cuma dari tu saya sampaikan. Jadi silahkan dengar cocok sekali, Tuhan-tuhan, bapak-bapak disini. Dengarkan, bapak-bapak. Uliya ayyuhannas. Ya ayyuhannasu inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum jami'ana. Itu bahasa surahan. Bahasa kitannya begini. Nanti silahkan lihat. Biar upah kitannya. Katakanlah. Wahai manusia. Wahai manusia. Sungguh akuni rasulullah kepada kamu. Sungguh akuni rasulullah kepada kamu sekaliannya. Saya menyampaikan ini. Apa ini? Ini mulai tahun 2000. Memang. Terusahkan di mana-mana. Di tempat saya pun saya. Itu suatu yang. Asal memang? Saya dari Medan. Medan. Saya dari Medan. Itulah yang saya sangka. Jadi mudah-mudahan. Mau mendengarkan dan mau bercanda. Ya Allah. Kalau tidak. Kalau tidak. Dikarenakan perdebatan makin memanas. Dan ditakutkan terjadi bentrok antara warga yang berdatangan dengan pengikut aliran sesat tersebut. Maka saya bersama Kades Nopabomba memutuskan untuk menyuruh kelima orang tersebut pergi meninggalkan Ventira secepatnya. Demikian goba update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.